Bambang Nursina yang saya hormati, sama dengan pendahuluan mahasiswa kami tadi, pembicaraan yang melibatkan berbagai agama pasti menyentuh hal-hal sensitif. Tapi insya Allah dengan semangat, persaudaraan dan kasih sayang, akan kita lalui masalah sensitivitas itu. Injil Barnabas itu kan ditolak oleh komunitas Kristen. Saya ingin bertanya sebetulnya bagian mana yang menjadikan Injil Barnabas itu harus ditolak. Kalau kesalahan-kesalahan data kecil, itu saya kira juga terjadi di dalam Injil-Injil yang lain. Misalnya when down, padahal seharusnya when up misalnya. Saya kira itu kesalahan kecil yang tidak harus berimplikasi kepada satu stigma heretik. Mohon maaf, apakah mungkin penolakan terhadap Injil Barnabas itu sebetulnya karena ada indikasi yang menunjukkan Muhammad yang akan datang setelah Yesus. Kalau tadi disebut The Admirable, itu mungkin istilah yang baru muncul di abad-abad pertengahan. Tapi saya pernah membaca juga bahwa dengan makna yang sama, tetapi dengan menggunakan kata Yunani, Muhammad itu juga disebutkan dalam farekida atau apa saya lupa itu. Apakah benar asumsi saya itu? Yang kedua, apa sesungguhnya keberatan yang paling utama umat Kristiani sehingga tidak menerima Muhammad dan meyakini Muhammad sebagai Nabi, sebagaimana Yesus dan Musa. alaihimussalatu wassalam. Dan yang ketiga, terakhir, bagaimanakah sikap saudara-saudara Kristiani terhadap para hirmenot yang pada umumnya berangkat dari gereja, tetapi kemudian tampak sekali usaha mereka untuk membuat Bible diterima oleh modernitas. Banyak sekali yang berusaha menyuwun sewu misalnya, kalau tidak salah Hemelio Betti, kemudian yang ingin tanda kutip menyelamatkan Bible dari irasionalitas. Dan ini dari kalangan gereja sendiri. Misalnya banyak hal-hal yang mereka anggap mitologis sekali yang tidak mungkin bisa diterima oleh nalar modern. Sehingga harus ada upaya di mitologisasi misalnya terhadap Bible. Nah bagaimana? Apakah pandangan-pandangan para hirmenot yang kritis tersebut juga menjadi mainstream di dalam pikiran para penganot Kristiani? Saya kira itu, mohon maaf. Terima kasih. Untuk penanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang, tapi bukan Nur Sena, Pak. Jadi kebetulan namanya sama. Saya jadi jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Mungkin sudah ratusan, bahkan puluhan, bahkan ratusan kali saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Karena memang saya sudah sering mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, sekitar dua tahun lebih. Jelas yang saya tahu, Pak Bambang ini adalah orang yang pernah belajar di Timur Tengah. Apakah itu di Syria dan sebagainya. Dan ia pertama kali yang mengenalkan tentang kekerjaan ortodok di Indonesia. Pertanyaan saya begini, apakah tadi sudah disampaikan, apapun, mohon maaf. Karena saya tadi agak telat, jadi baru beberapa menit yang lalu saya datang, mohon maaf. Jadi misalkan nanti tadi sudah disampaikan dengan rinci, ya mungkin bisa diulangi lagi, karena saya berhubungan. tentang problem latika Injil Barnabas ini. Jadi sesuatu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dushan Agus tadi, bahwa ini ditolak, karena apakah, satu bahwa, apakah memang penolakan ini berdasarkan bahwa di dalamnya ada nubuat-nubuat tentang Muhammad. Yang kedua tentu bahwa, sahabat-sahabat dari, atau teman-teman dari kekristen, menolak tentu berdasarkan, siapa sebenarnya penulis ini. Tadi saya sudah teman-teman yang mungkin mendengarkan, dia mengatakan, kata Pak Bambang, pendeta siapa itu. Nah, begini Pak, tentang yang menulis Injil Barnabas ini sendiri, saya mendapatkan beberapa jawaban yang mohon maaf berbeda, bahkan itu mohon maaf dari teman-teman kristen itu sendiri. Pernah saya tanyakan, siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas, kenapa ini ditolak? dia mengatakan bahwa yang menulis ini, ada yang mengatakan salah seorang, apa namanya, warga yang berkundukan di Austria. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Mustafa de Arande, salah seorang muslim yang ada di Spanyol. Pertanyaan saya, siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas ini? Menurut Pak Bambang Rosena, dan tentu dengan didukung dengan bukti-bukti sejarah, membuat bukti-bukti secara tertulis baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Yang pertama, bagaimana tentang adanya kontradiksi? Sebetulnya begini, kalau kitab itu munculnya kira-kira ratusan tahun, kontradiksi yang dipahami oleh orang modern itu harus didefinisikan ulang apa? Kalau Anda enggak usah ngomong 1.500 tahun lah. Zaman Pangiran Diponegoro dengan sekarang aja kan alam tanggalannya beda, hitungan waktunya beda, coba kira-kira kalau kita membaca tulisan dari zaman Majapahit. Ini satu contoh, ini belum lama ini baru ratusan tahun. Misalnya, Putra Nirasang Sinagara, Bripamotan, Pungkasan, Brikertabumi, Kapernah Paman, Prabu Mok, Taring Kedaton, Isakawarsa, Sunyanora, Yuga Ningwang. Ini bahasa Jawa kuno ini. Kira-kira Anda paham enggak kira-kira bahasanya? Terus kemudian orang berdebat sekarang tentang runtuhnya Majapahit tahun berapa. Lalu semua yang ditunjuk itu angka. Ada yang mengatakan 100 tahun setelah tahun 1.500, ada yang mengatakan 1.478, itu kan kontroversi. Yang menolak dan yang menerima sama-sama pakai kalender yang beda dengan zaman Majapahit. Karena waktu itu belum ada penulisan angka yang ada Surya Sengkala. Jamannya Sultan Agung baru dibuat yang namanya Chandra Sengkala. Karena hitungannya pakai bulan. Nah ini belum sampai seribu tahun, masih enam ratusan tahun, kita kontroversinya sudah seperti itu. Apa ini bertentangan? 1.400 atau 1.7? 1.478 Pak? Angkanya 1.400. Secara bacanya pakai Surya Sengkala, Sunya 0 juga, Sunya Nura 0 juga, 4 uang 1. Di Wocomali terbalik 1.400. Babat Demak, Nir Ilang Kertaning Jagat 1.400. Entah ada peristiwa apa itu yang penting, angkanya itu. Sejarah nasional membuat angka 1.478, itu awal pudarnya Majapahit. Karena apa? Karena sudah tidak ada pembaca yang ngerti hitungan zaman Majapahit. Kalender zamannya Yesus itu beda dengan kalender zamannya Paus Gregorius. Kira-kira kalau kita membaca Alkitab Tawarik dan Alkitab Raja-Raja, itu lebih kumoh lagi dari setelah pembohongan Babel, sebelum pembohongan Babel itu tahun 600 sebelum Masih. Nah, belum lagi tentang apa? Beda-bedanya pertama sistem kalender. Kedua, zaman Nabi Musa, itu kan ditulis kira-kira tahun 1300an sekian, belum ada bulan namanya Bulan Nisan. Bulan Nisan itu dikenal setelah periode Kitab Suci, ditulis setelah pembohongan Babel. Karena dari kata Nisanu, musim semi. Sebelumnya itu namanya Etanim. Nah, ini beda. Paskahnya di Kitab Tawarik kok Etanim. Di Kitab Nabi-Nabi kok Nisan. Nah, Etanim itu ya Nisan sama anda ngomong akad dengan Minggu. Gitu loh kira-kira. Ini mudah sekali dijawab. Orang yang kurang membaca ada yang mengatakan begitu. Karena apa? Kitab Suci yang ditulis ribuan tahun yang lu dipahami menurut logika zaman sekarang. Saya berikan contoh, jangan dengan Kitab Suci. Zaman kerajaan Sriwijaya aja beda kok. Belum lagi kompleksitas perjanjian baru. Karena di perjanjian baru, ketika gereja ada di Yerusalem, kalendernya pakai kalenderi berani. Ketika gereja melangkah ke Antioquia, mulailah muncul gereja Ortodoksiria. Ke Mesir, mulai Koptik muncul. Kalendernya apa? Beda-beda lagi. Orang Koptik memiliki kalender Anu Martiri, dihitung melalui peredaran bintang sirius. Tetapi, orang Yerusalem puno memakai kalenderi berani. Yang disebut kalender seperti Islam. Anu Hijriah itu. Pakai peredaran bulan. Ketika tanggal itu dikonversikan ke dalam teks yang lain, harus ada penyesuaian. Seorang lahir tanggal 27 bulan Julka Izzah. Tahun 1383 misalnya. Ayo, masihnya berapa? Ngitung Natal, saya bisa hitung kepada Anda. Sampai detail saya bisa ngitung. Karena apa? Saya belajar kekristianan dari sumber aslinya, sumber primer. Saya tidak menafikan orang Barat yang belajar kitab suci. Tetapi rata-rata yang mereka baca itu sumber sekunder. Jadi misalnya, Natal dituduh, apa namanya, kelahiran Dewa Matahari. Lalu sedangkan Natal itu sudah ditentukan di Mesir tahun 189 kok. Kalender penyembahan Dewa Matahari baru tahun 274, zamannya Aurelius. Karena orang Barat, termasuk penulis entry Christmas di Biblia, Britannica, Amerika, tidak pernah baca buku, apa namanya, Didaskalia Apostolorum yang pakai bahasa Koptik, bahasa Yunani, dan itu yang saya kolek di Sambari ini. Nah, makanya bagi saya, perbedaan informasi karena sistem kalender yang berbeda, angka tahun yang berbeda, itu persoalan sejarah, bukan persoalan ini. Kedua, visi teologis yang berbeda. Masing-masing penulis itu punya latar belakang yang mewarnai tulisannya. Karena di dalam pandangan Yahudi Kristen, yang namanya wahyu itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Tetapi wahyu itu menyejarah. Torat bicara dalam bahasa manusia, kata misalnya orang Yahudi. Kristen juga demikian, setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita, dari saksi mata dan pelayan firman misalnya. Artinya di situ ada riset. Nah, sekarang ini definisi tentang wahyu aja, kita belum sama kok. Kita mau menilai agama orang dari perspektif kita itu loh kira-kira. Nah itu satu. Kedua, kenapa Injil Barnafas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad itu tidak menerjemahkan saja orang Kristen. Islam kan tinggal enaknya sudah diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastur-pastur Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat, tidak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen Koptik. Namanya adalah Kholil Saada. Tetapi demi keilmuan dia memberikan contoh. Bahwa memang dalam konteks perjanjian baru itu misalnya ada persoalan-persoalan angka tahun. Misalnya Yesus lahir zaman Kirenius atau tidak. Tetapi bangunan dasar seluruhnya betul ditemukan prasasti tentang kata Iterum. Bahwa dia yang kedua kali bertakta. Tetapi soal Injil Barnabas ini parah sekali. Karena memang abad 16 dari abad pertama. Jadi bukan persoalan ada Muhammad atau ada tidak ada Muhammad. Bukan. Tapi karena semangat keilmuan. Lah memang Injil abad 16 masih mau dipakai. Sedangkan peristinya abad pertama. Sekarang gini. Anda percaya enggak proklamasi 17 Agustus tahun 1945? Percaya dari mana? Dokumennya ada pak. Koran-koran dari zaman Jepang, Suara Asia, Arsip Nasional memang ada. Kemudian kira-kira ratusan tahun kemudian. Orang mengatakan, loh kenapa informasi saya enggak diterima? Lah yang jelas kamu datang tiba-tiba enggak punya nilai sejarah. Begitu enggak mau diterima? Nah soal admirable itu bukan soal begitu. Karena di dalam naskah kuno manapun, sekarang ini terlalu mudah saudara-saudara. Ada teman-teman yang mengartikan parakletos itu dengan perikletos yang terpuji admirable. Tidak ada naskah manapun yang eksis dari 5780 naskah. Semuanya berbunyi sama. Hode, parakletos, tu, penefma, tu, akyon, hupem, se, dan seterusnya. Seorang penghibur, yaitu roh hudus. Dan penghibur ini dalam bahasa Yunani parakletos. Parakletos ini ditulis dengan huruf alfa. Tidak ada huruf lain. Sebab kalau bahasa Ibrani ini kan seperti bahasa Arab. Ya ada jitir. Bahasa Arab itu kan dibentuk dari tiga huruf. Bahasa Ibrani namanya sores. Misalnya salum dari shiit, lamit, mim. Sama dengan bahasa Arab, salam. Nah kemudian disitu ada menjadi kata kerja baru, kata benda baru. Itu tergantung bagaimana pemakainnya. Salam, muslim, taslim. Itu kan satu akar kata. Tapi kalau bahasa Yunani tidak bisa. Parakletos ya parakletos, perikletos ya perikletos. Karena apa? Seperti bahasa Indonesia, cowok tidak bisa dibaca cowok. Tidak bisa dibaca cowok. Ya cewek ya cewek. Karena itu memang struktur bahasanya berbeda. Lanaskah kuno itu melestarikan kata parakletos itu dari kitab ratapan. Kitab ratapan menerjemahkan parakletos dari menahem. Menahemma dalam bahasa Arab. Nah kata menahem ini untuk apa? Sang penolong, sang pembelah. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu parakletos. Yesus lah parakletos. Dimana disebutkan? 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kalau kamu berdosa ada pembela. Antara kita dan Allah ada parakletos. Yaitu Yesus Kristus yang nadil. Roh kudus disebut Alon parakleton. Parakletos yang lain. Tapi kata Alon itu menunjukkan satu dan berhubungan. Sementara kata utros itu lain bertentangan. Misalnya. Lo yihye elohim akhirim alfanai. Jangan ada elohim lain. Ilah-ilah lain. Di hadapan hadiratku. Misalnya. Di kalok 10 perintah Allah. Itu disebut teoi utroi. Ilah-ilah yang lain. O deis teos utros. Jangan ada ilah yang lain. Utros itu lain bertentangan. Tapi alos atau alon itu yang lain tapi dalam hubungan. Karena roh kudus itu rohnya Allah. Atau hidup ilahi yang dalam diri Allah. Sementara Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Bukan Yesus yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya itu bukan. Yang mati itu bukan Tuhan. Manusia maka dikatakan. Yang dibunuh dalam keadaan manusia. Seperti Quran turun ke dunia ada dua. Yang pertama yang kelihatan. Yang bisa diterjemahkan. Bisa dibaca dengan lipatan bibir. Gerakan lidah. Kata Imam Al-Ghazali. Dalam kawah Idul Akhoid. Tetapi ada lauhul mahfud yang kekal. Yang kekal dan yang temporal. Begitu juga ketika firman menjadi manusia. Ada dimensi kekal dan dimensi temporal. Dan itulah yang disebut alon parakletos dan alos parakletos. Seorang bapak gereja dari gereja Syria Timur. Namanya Timotius al-Awal. Dia mengatakan. Seorang Kristen boleh saja mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu nabi. Karena sudah tutup. Tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kataman nabi. Kalau ada nabi setelah Muhammad kira-kira bagaimana. Kesulitan. Karena apa secara moralitas itu universal. Baik itu baik sekalipun tidak terjadi di wilayah kita. Tapi kita tidak terlalu berambisi untuk harus mensinkronkan teologinya. Karena apa? Karena definisinya saja belum sejalan. Bagaimana kita memaksakan teologinya? Saya contoh. Rasul dalam iman Kristen dan Islam itu beda maknanya. Rasul dalam Kristen itu berasal dari kata Ibrani Seliyah. Artinya apa? Seorang yang punya otoritas mewakili umat. Jauh dari perbedaan seorang nabi menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Seorang rasul menerima wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan definisi ini dibuat tahun berapa? Sementara kata Saliyah sudah berlaku untuk iman Kristen dan Yahudi. Jauh sebelum Islam lahir. 600 tahun berlalu tentu saja definisi itu ada yang berkembang. Artinya di dalam Kristen. Ibrahim bukan Rasul. Di dalam Yahudi. Musa bukan Rasul. Tapi Musa adalah nabi. Ibrahim adalah nabi. Rasul hanya ditentukan untuk wakil-wakil kongregasi Yahudi. Makanya dia pilih seliyah hasibur. Jadi Yesus itu imam besar. Makanya disebut Rasul. Beda dengan definisi Rasul yang dipaksakan oleh banyak orang yang berpolemik lintas agama itu. Nah seperti ini selesaikan dulu dong. Apa definisinya. Jadi artinya kadang-kadang ungkapan yang sama dimaknai berbeda. Tapi ungkapan yang berbeda di ide iman yang beda diungkapkan dalam bahasa yang sama gitu loh misalnya. Kemudian keberatan apa? Tidak ada keberatan kalau memang apa itu teksnya memenuhi syarat. Kan tidak memenuhi syarat. Memang teksnya ya sekarang ini loh. Ada problematik perjanjian baru ya. Tetapi bahwa perjanjian baru ketika Yesus itu lahir. Kaisarnya namanya Tiberius. Penguasa Yudian namanya Herodes. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah manapun juga. Bacalah Yosepus. Bacalah 12 Kaisar Roma. Semuanya sejalan. Karena apa? Yang menulis memang orang yang sejalan. Yang menjadi wali negeri Pontius Pilatus. Itu katanya Injil Barnabas. Ini bukan kesalahan kecil. Ini kesalahan fatal. Karena apa? Pilatus itu baru menjadi wali negeri itu pun sementara. Itu setelah pemecatan Herodes Archelius. Jadi ketika Herodes Agung meninggal. Itu kemudian ada tiga orang yang dipilih oleh Kaisar Roma. Yaitu Archelaus, Antipas, dan Pilipus. Karena Archelaus ini ambisinya terlalu tinggi untuk menguasai Kota Suci waktu itu. Tanah Israel waktu itu dipecat. Sensus yang pertama ditulis Injil Lukas Masa Kirenius itu. Sensus Pak Romana. Kesatuan Romawi. Sensus yang kedua juga ditulis di dalam kisah Kira Rasul. Pasal 5. Itu sensus untuk apa? Melacak sisa-sisa pengaruh kejahatan Archelaus. Dalam rangka menyelamatkan jajahannya Roma. Maka kemudian Kaisar Tiberius mengangkat Pilatus. Dan itu tidak hanya ditutup perjanjian baru. Untuk mengatakan seperti itu tidak usah dibaca perjanjian. Tutup saja Injil. Baca Yosefus itu clear sejarah itu. Nah Injil Barna apa? Satu pun tidak ada yang masuk itu. Bagaimana tahun Jobel dikatakan 100 tahun itu kebangetan itu. Ada orang yang masih membela dengan nada yang sangat apologetik. Mungkin kata 100 itu karena kaburnya antara huruf L dengan huruf C. Kalau L itu hanya 50. Itu ditulis C. Jadi aslinya disini cento. Orang bisa lihat aslinya. Makanya saya anjurkan untuk mahasiswa. Belilah sumber primer. Kenapa ada banyak orang yang membaca Injil Barna pas berbeda-beda? Karena tidak punya bukunya ini. Makanya dia terus bikin spekulasi yang macam-macam misalnya. Dia Mustafa de Arande. Saya pastikan yang namanya penulis Injil Barna pas itu Framarino. Karena apa? Pertama, fakta bahwa pada waktu itu politik inquisisi gereja menelan banyak korban. Dan korban pemaksaan agama itu orang muslim dan orang yahudi. Dari Marano dan Norrisko. Kemungkinan yang namanya Framarino itu korban inquisisi. Lalu melampiaskan dendamnya di masa permusuhan umat beragama zaman apatnya pertengahan itu. Menulis Injil Barna pas. Cuman karena dia belajar sejarahnya tidak komplit. Makanya terlalu bersemangat menulis Injil sampai 222 pasal. Maka saya katakan ini the gospel of Gergeten. Tidak ada dalam sejarah Injil sampai 200 pasal itu tidak ada kalau bukan orang marah. Nah itu yang pertama. Kedua. Catatan-catatan pinggir itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Periksa uji karbon dari teks itu kan masih sangat baru. Pong teks dari abad pertama yang bisa ditentukan misalnya. C. Papirus 52. Itu yang dikenal John Ryland Papirus. Isinya hampir separuh dari Injil Yohanes. Dulu abad lalu, orang baru periksa uji karbon itu baru menentukan abad. Sekarang sudah ketinggalan. Teknologi terbaru, periksa uji karbon itu hanya bisa berjarak puluhan bahkan tahunan saja. Maka sekarang uji karbon terbaru, P52 itu asalnya dari tahun 115 Masai. Yohanes anak Zepedius menulis Injilnya tahun 90. Karena menurut catatan Bapak Gereja Kuno misalnya Papias. Papias itu siapa? Muridnya Yohanes langsung. Poli Karpus, muridnya Yohanes langsung. Kalau di Islam ini seperti tradisi sanat itu. Itu di gereja ortodok dipertahankan. Kenapa orang-orang protestan itu tidak paham itu? Karena dia terlalu baru, zaman VOC baru muncul. Akibatnya apa? Karena kekurangan data primer tadi, dia melakukan eksperimen-eksperimen yang terlalu jauh mengambil kesimpulan. Misalnya Natal, perayaan Dewa Matahari itu baru dipersoalkan tahun berapa? Tahun 1700 sekian itu. Jamannya Paul Ernest Jablonski. Terus kemudian diikuti oleh orang katolik di Benediktan. Karena apa? Mentalitas orang katolik itu minder sama protestan. Nah gitu loh kira-kira. Itu bisa dilacak dengan sumber-sumber primer langsung. Kemudian, bagaimana sikap Sodeo-Krisen terhadap para sekit gereja yang mengatakan bahwa ternyata Bible tidak tahan dengan teks-teks modern. Itu suara abad lalu itu. Sekarang sudah ketinggalan kereta. Sekarang kenapa saya bilang begitu? Sekarang gini, jujur saya lah. Penemuan arkeologi itu dari mana awalnya? Dari gereja. Penemuan arkeologi Timur Tengah itu diawali dari namanya Rosetta Stone. Tahun 1795 itu dimulai ketika Napoleon Bunaparte menduduki tanah Mesir. Lalu salah seorang tentaranya menemukan satu batu tertulis dalam tiga bahasa. Yaitu bahasa hieroglip, bahasa Mesir kuno yang dipakai pada zaman para Fir'aun. Kemudian berbahasa demotik, bahasa Mesir kuno dipakai diantara demos, rakyat, dan bahasa Yunani. Adalah seorang Perancis Katolik di agamanya masih muda, umur belasan tahun, sudah menguasai empat bahasa kuno. Ibrani, Yunani, Latin, Aramaic. Ketika dia mendapat pengumuman dari zaman Napoleon, siapa yang mau ikut ekspedisi arkeologi ke Mesir? Dia datang, bingung waktu di Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia tanya, komunitas terkuno dari gereja ini, dari Mesir ini apa? Islam? Bukan. Baru abad ketujuh. Kristen Ortodok Yunani? Juga tidak. Kristen Koptik Ortodok. Untuk dia bisa komunikasi dengan Allah setempat, dia pakai bahasa Arab. Lalu masuk gereja, bingung dia. Wah ini ada liturginya kok selain bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Mesir kuno. Tetapi ketika nama-nama Dewa itu diganti dengan nama Yunani, misalnya Teos. Akiyo Soteos, Akiyo Siskiros, Akiyo Satana. Terus diterjemahkan baga bahasa Arab. Kutusullah, Kutusul Kowi, Kutusul Ladi Layamut Irhamna. Al-Mastulillah Fiwalibni Warahil Kudus, Al-Anawakul Hainin Waila Dahridahirin. Amin. Ini tidak ada Islamnya. Ini Kristen Asli ini. Apa artinya itu? Wah ini berarti ada bahasa-bahasa kuno yang dipakai di sini. Ya, bagaimana kami bisa belajar? Amat-amat itu. 23 tahun dia bisa memecahkan. Dilihat bahasa Yunaninya, jelas. Wah di sini ada kata Petelomaus. Di sini ada kata Cleopatra. Yang selama itu hanya lewat cerita Antoni Cleopatra. Ternyata ini tokoh historis. Terus dilacak sama dia. Terus ada tulisan dalam bentuk huruf, dalam bentuk tanda gambar. Seperti matahari. Jangan-jangan ini matahari ini. Ini bahasa kuno yang sudah tidak berlaku lagi ribuan tahun. Dilihat bawahnya ada kata Helios. Ini matahari, jangan-jangan matahari. Dia datang ke gereja kuno itu. Tanya, kamu punya Alkitab selain bahasa Arab, bahasa apa? Yunani. Selain bahasa Yunani, bahasa Koptik. Apa itu bahasa Koptik? Bahasa jaman Fir'on. Kok hurufnya huruf Yunani? Iya, ketika Rasul Markus datang ke Alexandria, penerus-penerusnya menciptakan peradaban baru. Makanya menciptakan huruf baru. Kayak orang Jawa sekarang, Anda lihat itu orang Arab suruh baca Arab pegon kan tidak mengerti. Itu produk lokal karena itu menunjukkan bahwa bangsa kita bangsa besar sampai bisa bikin tulisan Arab pegon. Begitu juga di sana. Dilihat ternyata, kamu tanya bahasa Koptik ya? Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah tenggelam. Bahasa Koptiknya apa? Bahasa Koptiknya adalah On. Bahasa Koptiknya adalah Ra. Ada dua kata, Ra dan On. Ra itu apa? Matahari. Itu dia baca dari Alkitab. Orang-orang Israel membangun kota namanya Ramses. Ra itu hari. Mese itu artinya apa? Artinya anak. Anak sang matahari, anak dewa matahari. Nama aslinya Musapa. Moshe. Mo itu air yang mengalir. Mese itu bahasa Mesir kuno. Artinya anak. Anak yang diambil dari air yang mengalir. Ketemu sudah ini bahasa. Sejak saat itu muncul namanya Egyptologi. Ini asalnya dari Bebel ini. Kok dia nge-bebel bertentangan dari pengetahuan bagaimana? Yang mulai arkeologi adalah Alkitab kok. Seumpah waktu itu tidak ketemu kata Ramses. Tidak akan ketemu arkeologi Mesir kuno. Baru mulai ada penggalian di Rasamra. Penggalian di Babel. Ketemulah kota-kota kuno. Kota Abraham. Namanya apa? Tilturahi. Cocok dengan namanya Abraham dalam Alkitab. Terah. Til Nahur. Cocok dengan nama Nahur. Berarti nama-nama Abraham itu pasti bukan nama Yunani. Pasti bukan nama Arab. Tapi nama Akadiyakuno. Dan itu cocok. Mertuanya Yusuf namanya Poti Ferra. Poti-poti itu yang dipersembahkan Ferra. Kepada Ra Matahari. Sama dengan orang Jawa. Namanya Suryawan. Ketika jadi Islam. Keluarga besarnya sebelumnya. Ditambah Muhammad Suryawan. Lupa Surya itu Dewa Hindu. Namanya juga Kristen. Ditambah Ignatius Surya Hadi. Surya itu bahasa Hindu. Hadi itu yang utama. Jadi ini sebuah inkulturasi bahasa. Dan untuk baca teks Alkitab. Anda harus paham. Ibrani. Ibrani pun bukan Ibrani zaman Naryal Saron. Ibrani Magdi ditulis pakai bahasa Ibrani. Bukan itu. KFC ditulis pakai bahasa Ibrani. Enggak. Anda harus belajar namanya paleografi. Tulisan-tulisan kuno. Karena untuk memahami naskah kumran. Anda tidak bisa cukup hanya membaca teks Ibrani modern. Nah itulah kira-kira perkembangan huruf. Lalu arkeologi. Lalu bahasa. Itu minta maaf. Orang-orang yang menyebut dari Eropa yang teologenit itu tidak tahu yang begini-begini ini. Saya minta maaf. Bukan saya merendahkan tidak. Tapi terlalu dangkal untuk memahami naskah yang usianya ribuan tahun hanya bermodal bahasa Inggris sekedarnya. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani perjanjian baru itu beda dengan bahasa Yunaninya Plato. Gitu loh. Terus yang terakhir. Kemudian dari arkeologi Mesir kuno itu muncul arkeologi kota Abraham. Urkas Dem. Baru muncul penggalian Jericho. Setelah Jericho baru muncul penggalian Holy Land. Pada saat para teolog yang meragukan bahwa tekstek itu hanya bersifat simbolik. Itu muncul sebelum era penemuan arkeologi. Satu contoh misalnya. Seorang meragukan apakah dalam perjanjian baru ada ungkapan lima serambi dalam kolam Siloam. Mana tidak pernah ada arkeologi yang membuktikan ada lima serambi. Lalu dia tafsirkan. Kalau gitu itu hanya sifatnya. Aliguris lima serambi itu lima torat Musa. Jadi itu tidak bisa dipahami secara terlek. Tahun 1961 ketika buku ini terbit. Pada saat yang sama timnya Marshall itu menemukan memang benar dalam penggalian kolam Siloam ada lima serambi. Dan itu terbit pada saat yang sama ketika buku itu dipakai sama hari ini. Makanya belajar teologi saja tidak cukup. Harus belajar arkeologi juga. Arkeologi baru budur Anda pelajari yang baru abad ke-8. Masa arkeologi Mesir kuno dari tahun 3000 tahun yang lalu tidak kita pelajari. Padahal itu ketika kita ngomong dalam Al-Quran, dalam Injil tentang Fir'on. Fir'on itu bukan nama orang. Fir'on itu para'oh artinya. Itu apa? Tiang besar. Dan di mana itu sebutan para'oh itu mulai? Setelah generasi Old Kingdom. Ketika kerajaan Israel, kerajaan Mesir kuno pindah dari Gisa menuju ke itu. Ke Luxor dan sebagainya. Baru Anda lihat sendiri ke sana. Saya beberapa teman dari Al-Azhar itu saya anjurkan. Kamu kalau mau tahu sejarah Mesir, jangan hanya baca perjanjian baru. Karena perjanjian baru kan baru muncul abad pertama. Jangan baca hanya Quran yang muncul abad ke-7. Kamu baca langsung itu. Ketemuan-temuan arkeologi itu. Sebagai seorang ilmuwan ketika Anda belajar arkeologi itu. Tutup dulu kitabmu, bibelmu. Supaya apa? Supaya kita bisa netral. Jangan kita dipenjara karena teks. Karena teks itu membimbing kita. Oke lah kalau secara hidayah silahkan. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan. Masa kita bisa mengkritisi teksnya orang. Teksnya kita sendiri kita protek. Kan tidak fair itu. Nah oleh karena itu. Saya menyatakan tentang pentingnya gereja ortodok itu di mana. Karena gereja ortodok itu saksi hidup dari semua data-data arkeologi itu. Coba Anda mau belajar bahasa Yunani. Pembawa gereja ortodok pertama itu bukan saya. Tapi Romo Daniel. Nah kemudian generasi setelah Romo Daniel itu kan menekankan aspek tentang liturgi gereja, sejarah gereja. Saya tidak bisa hanya begitu. Karena apa? Ketika saya masuk dalam salah satu gereja ortodok saja. Berarti saya menutup akses informasi saya untuk ortodok yang lain. Makanya saya memperkenalkan kajian siriak, kajian koptik dalam konteks ini. Anda mau tahu bahasanya Yesus. Sampai sekarang Alkitab Pesita masih ada. Bahasa Suryani. Dipakai tidak hanya sebagai bahasa liturgi tapi bahasa sehari-hari. Di Maklula, Said Naya di Siria. Anda mau pakai bahasanya Pontius Pilatus bahasa abad pertama. Masih dipakai tekstuji perjanjian baru. Anda mau cari bahasanya Nabi Musa. Masih dipakai dalam kitab Torat. Anda mau cari bahasanya Fir'on. Jejak-jejaknya dijumpai dalam kitab Ibrani. Misalnya, nama Asnad itu kekasih Naid. Naid itu dewa kuno jamannya Yusuf. Yusuf ketika menjadi Perdana Menteri. Nama Yusuf itu kan nama Ibrani Yosef. Ketika di Mesir mendapatkan nama baru. Apa itu? Safna, Pane, Ah. Ah, disitu kunci hidup. Hidup, makanya Agnaton. Aton yang hidup. Nah ini tidak cukup hanya bisa ditelaah dari bahasa Arab. Yang terlalu baru untuk itu. Tidak cukup diambil dari bahasa Yunani. Perjanjian baru yang konteknya terlalu jauh. Harus diambil dari teks langsung yang melestarikan bahasa Koptik. Yaitu apa? Gereja Ortodokoptik. Ini ada di Mesir, tidak ada di Syria. Makanya saya tidak kerasanan kalau hanya di satu tempat. Saya mau passing over dari semua tradisi keagamaan. Soal kemudian saya coming back kepada agama saya sendiri. Karena saya harus punya rumah supaya kalau mati ada yang mengubur. Kan itu saja sebetulnya. Tapi konteknya apa? Konteknya bahwa orang beragama itu jangan taklit buta. Kita mesti melihat apa problematik masing-masing teks itu. Dalam semua apa yang saya katakan, Injil Barnabas sama sekali tidak masuk dalam hitungan itu. Karena apa? Terlalu baru. Sama dengan Anda membahas jamannya Patih Gajah Mada abad ke-13. Berdasarkan naskah Melayu itu pun bukan bahasa Jawa. Tapi bahasa Thailand itu. Bahasa Itali aja belum ada. Jadi perjanjian baru itu bukan sewenang-wenang ini yang cocok dengan Iman Gerson diambil. Yang cocok dibuang. Tidak seperti itu. Makanya apokrif atau kanonik dalam Gereja Ortodok itu tidak serikit dalam Gereja Protestan. Gereja Protestan itu kan sudah mewarisi teks yang sudah tertutup. Di Gereja Ortodok kan tidak misalnya. Kisah tentang Bunda Maria dipelihara di baik Allah oleh Zakaria. Yang itu ada di dalam Quran. Tetapi dalam Alkitab kan sebenarnya tidak ada. Implisit ada. Tapi tidak ada. Itu ada dalam dokumen Gereja Sinakstarion. Yang diabadikan dalam buku yang namanya Protevangelium Yaakobi. Bagi orang Gereja Ortodok tertentu ini kitab apokrif ya. Tapi karena kitab apokrif ini ditulisnya paling dekat dengan peristiwa. Tidak peduli. Diambil. Diambil untuk apa? Mengisi kekosongan sejarah. Tapi normanya tetap yang kanonik gitu. Jadi apokrif kanonik itu bukan sesuatu yang batas hitam putih. Tidak. Apalagi kalau hanya sekedar ini menguntungkan imansi itu tidak ada pertimbangan semacam itu. Contoh lain misalnya. Di dalam ajaran Katolik dan Ortodok. Sebetulnya kitab yang disebut dengan Biblia Hebraika. Itu kan sebetulnya warisan dari Yahudi Yamnia. Setelah gereja kuno dikutuk sama orang Yahudi. Lewat konsili lokal yang mengatakan terkutuklah orang-orang nosrim. Nasrani maksudnya. Itu orang Kristen. Hendaklah nama mereka tercabut dari kitab kehidupan itu tahun 90 Masai. Dokumennya dinamakan Birkat Haminim. Itu tahun 90 Masai. Gaung daripada pengutukan itu adalah apa? Orang-orang Yahudi mulai menolak Septuaginta. Karena dalam Septuaginta ada bukti keperawanan Maria. Di mana kata Parthenos itu artinya tidak sekedar perempuan muda yang bisa perawan atau tidak. Tapi harus berarti perawan. Nah kemudian karena gaung penolakan itu. Orang-orang Yahudi menolak tekstek yang disebut Septuaginta tadi. Tetapi penolakan orang Yahudi terhadap Septuaginta itu juga tidak serigit gereja modern. Buktinya apa? Yesus memperingati perayaan yang namanya penahbisan baik Allah. Itu diambil dari buku Makkabe. Satu dua Makkabe. Yang dipakai oleh gereja katolik dan gereja ortodok. Jadi karena begini. Dalam Iman Kristen Firman itu tidak menjadi kitab dalam pengertian harafiah. Tapi Firman itu turun dalam sosok manusia Yesus yang adalah peristiwa. Maka Injil bagi Iman Kristen adalah peristiwa kabar baik. Bukan kitab yang turun dari langit. Dalam sejarah, dalam ilmu agama-agama. Ini harus jujur dihormati. Kenapa Timotius tidak keberatan mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi? Di satu pihak dia tetap bisa mengagumi nilai-nilai kebaikan pada agama lain. Tapi di pihak lain dia tetap untuk menjaga koridor teologisnya dengan agama lain. Ini mirip. Anda bisa mengikuti bahwa ada orang agama bahai yang orangnya kelakuannya baik-baik. Ketimbang kelakuannya yang suka bakar-bakar tuku itu. Secara ortopraksi dia baik. Tapi kan kitabnya kitab setelah Al-Quran Pak. Nabinya juga Muhammad Bahawulah. Itu sudah tutup Pak. Wahyuan kita. Namanya katamu nabi Nabi Muhammad. Kita tidak bisa mengakui bahai. Tapi kalau kelakuan baik ya kita akui lah Pak. Artinya apa? Seperti itu. Setiap agama itu punya batas. Bagi orang Yahudi. Tidak mau mengakui Yesus perjanjian baru. Karena apa? Musa itu puncak pewahyuan. Bagi iman Kristen Yesus itu puncak pewahyuan. Artinya tidak relevan lagi untuk tuntutan imannya. Tetapi tidak untuk tuntutan etikanya. Moralnya. Hubungan karena iman itu tidak hanya kebenaran. Tidak hanya dibatasi dengan ortodoksia. Kebenaran iman. Tapi juga kebenaran berperilaku. Dan kebenaran penyembahan. Makanya ketika Timotius al-Awal mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tidak menyalahi imannya. Tetapi juga tidak menutup mata objektifnya. Bahwa nabi Muhammad memang berjasa besar. Di dalam misalnya. Mengarahkan bangsa Arab. Sampai kepada satu deklarasi. Tidak ada ilah selain dari Allah. Gitu loh kira-kira. Dan itu ternyata cocok dengan perjanjian baru. Tetapi definisi kenabian. Definisi pewahyuan. Itu memerlukan jalan panjang lagi. Untuk kita berdialog. Makanya perlu dialog, teologi seperti ini. Terima kasih. Materi yang dibawakan oleh narasumber juga telah dijelaskan dengan baik. Semoga apa yang telah dibaparkan oleh kedua narasumber ini. Bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terutama dalam hal menjaga toleransi di Indonesia. Khususnya di kota Salatiga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.